Babat Agung Ksatria Pasundan, karya Faris Pradipta. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ketujuh. Selamat mendengarkan, Jaka yang merasa serba salah dan sangat tidak enak ini ikut bicara. Maaf Nyai Guru, tapi saya khawatir Guru menemui kesulitan, sampai sekarang beliau belum kembali. Nyai Mantili menatap Jaka, jangan khawatir Jaka, ilmu yang diturunkan pada Darmadipa belum seberapa dengan ilmu yang kakang Kiai miliki. Baru saja Nyai Mantili menutup mulutnya, Kiai Pamenang datang sambil menggendong Darmadipa. Semua perhatian langsung tertuju pada sang Kiai. Kadir dan Jaka segera berlari menghampiri gurunya. Guru, ucap Jaka, Kiai Pamenang hanya terdiam dengan wajah kusut, matanya tampak kuyus sekali, tanpa berkata apa-apa Kiai Pamenang segera menidurkan tubuh Darmadipa di Banjar Balayriung itu. Nyai Mantiti langsung membuka baju Darmadipa dan mengoleskan semacam ramuan pada luka bakar di dada Darmadipa. Kini luka Darmadipa lebih parah daripada luka yang diderita Jaka akibat pukulan sirna raga miliknya sendiri. Jaka merasa sangat bersalah dan sedih melihat gurunya dan kakangnya. Ia langsung berlutut memegang kaki gurunya. Mohon ampuni murid guru, ini semua terjadi karena kesalahan murid juga. Sejujurnya sejak Megasari berguru di padepokan ini beberapa tahun yang lalu sampai ia pergi, saya dan kakang Darmadipa sering menemuinya secara diam-diam. Kalau ini yang menjadi sumber masalahnya, murid mengaku salah dan siap menerima hukuman. Kiai Pamenang menatap Jaka yang berlutut sambil memegang kakinya. Ia lalu menatap seluruh murid-muridnya. Semuanya keluarlah, aku hanya minta ditemani oleh Jaka Lelana. Setelah semua muridnya keluar, Kiai Pamenang pun membangunkan Jaka. Bangunlah Jaka, yang patut engkau sembah hanya Allah, jangan bersujud kepadaku seperti ini. Titik, aku tidak suka, tegurnya. Maaf guru, sahut Jaka dengan suara yang amat pelan mirip berbisik, dia hanya menundukkan kepalanya saja. Benarkah apa yang kau katakan tadi Jaka, tanya Kiai Pamenang? Benar guru, jawab Jaka. Bagus kau telah mengakui perbuatanmu. Mengapa kau dan kakangmu ini sering menemui Megasari secara diam-diam padahal sudah kularang murid laki-laki untuk berbaur dengan murid perempuan? Selidik sang guru, Jaka menelan ludahnya takut untuk menjawabnya, tapi ia memberanikan diri untuk menjawabnya. Itu, itu karena, saya mencintai Megasari guru, saya tidak dapat menahan hasrat untuk bertemu dengannya guru, hati saya terasa sakit bila tidak melihatnya. Kiai Pamenang menepuk bahu Jaka, Jaka, kau tahu apa namanya itu? Titik, menurutmu apakah itu cinta atau nafsu syahwat? Jaka terdiam karena ia tidak mengetahui jawabannya. Kau tidak tahu bukan? Lalu menurutmu mengapa aku sampai memisahkan antara murid laki-laki dengan murid perempuan di padepokan ini? Tahukah kau apa yang akan terjadi kalau manusia yang bukan muhrimnya yang berbeda jenis disatukan? Jaka menggelengkan kepalanya, Kiai Pamenang menatap lekat-lekat pada Jaka. Yang terjadi adalah zinah, dan tahukah kau apa akibat dari perzinahan itu? Jaka terdiam tetap menundukan kepalanya, Kiai Pamenang menunjuk pada Dharma Dipa yang sedang pingsan dan diobati oleh Nyai Mantili. Apa yang terjadi pada Dharma Dipa hanyalah sebagai contoh kecil dari akibat zinah? Dan banyak lagi akibat yang lebih mengerikan, lagi pedih dari perbuatan zinah. Kau pasti tahu bahwa agama Islam melarang untuk berbuat zinah. Kiai Pamenang mengambil nafas sejenak, berusaha menenangkan dadanya yang sesak. Jaka, sekarang aku tanya padamu, apa yang membuatmu mencintai Megasari? Apakah karena dia seorang putri raja, Jaka menggelengkan kepalanya perlahan? Bukan guru, tidak sekalipun hamba mencintai Megasari karena ia seorang putri raja, hamba mencintainya karena ia seorang wanita yang sangat cantik. Kiai Pamenang menaikan alisnya, cantik, apa itu cantik Jaka? Katakan padaku, Jaka berpikir sejenak sebab ternyata ia juga tidak mengerti cantik itu apa, tapi ia menjawabnya secara jujur pada gurunya. Maaf guru, murid menyukai kulitnya yang putih, mulus, dan bersih, rambutnya yang hitam panjang indah, matanya dan seluruh wajahnya yang indah, tubuhnya yang sintal, suaranya yang indah, dan cara bicaranya yang halus lembut. Kiai Pamenang melotot, jadi semua itu yang engkau sukai dari Megasari? Engkau menyukai fisiknya saja dan mengatakan bahwa cantik itu adalah wanita yang mempunyai fisik bagus? Astagfirullah, itulah yang disebut dengan nafsu syahwat Jaka. Kepala Jaka semakin tertunduk, nasihat dari gurunya terus meluncur. Namun begitu, bukan berarti cinta adalah hanya merupakan nafsu syahwat, agar manusia tidak terjerumus ke dalam zinah, agama dan adat kita mengajarkan apa yang namanya tanggung jawab. Salah satu bentuk dari tanggung jawab itu adalah pernikahan atau perkawinan, dua orang itu menjadi suami istri, dari suatu pernikahan akan menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Maka ketika engkau mencintai seorang wanita, kau harus siap bertanggung jawab, kau harus siap untuk menikahinya dan melakukan segala bentuk kewajiban sebagai seorang suami nantinya. Sekarang aku tanya, mengetahui status megasari yang seorang putri raja, apakah kau sanggup untuk menikahinya? Ucapan gurunya kali ini benar-benar menampar Jaka, ia menggelengkan kepalanya dengan lemah, tidak mungkin bukan kau yang hanya rakyat biasa menikahi seorang tuan putri anak raja. Lalu bagaimana kalau sampai terjadi hal yang tidak diinginkan akibat zinah dari nafsu syahwatmu itu pada megasari kalau kau tidak mungkin untuk menikahinya? Yang pasti kau akan mendapatkan hukuman yang berat dari Prabu Kertapati, belum lagi hukuman menurut syariat dan hukuman di akhirat nanti. Jelas sang kiai, kiai pamenang menghela nafasnya, matanya menatap keluar jendela. Jaka, sebenarnya bukan hanya masalah megasari putri seorang raja yang membuatku tidak bisa merestui hubungan kalian. Namun suatu sebab lain, dulu ketika aku diminta memimpin proses akikah megasari. Aku melihat ada sebuah tanda pusaran hitam di bawah pusar di atas kemaluannya. Menurut orang tua dulu itu adalah tanda bahwa orang tersebut mempunyai sifat yang sangat jahat. Dan akan membawa bencana bagi siapa saja yang hidup bersamanya, walahualam wibisawab. Aku bukannya suuzon pada megasari, namun aku mempunyai firasat buruk setiap kali melihat wajah megasari. Mata batinku selalu menangkap kengerian yang tak terkirakan dari sorot matanya, yang ia sembunyikan dalam senyuman manisnya dan tutur kata serta sikapnya yang lemah lembut. Apalagi kalau aku melihat sepak terjang Prabu Kertapati, yang senang mengobarkan perang di tanah pasundan ini membuatku untuk berhati-hati pada keluarga Mega Mendung. Kiai pemenang lalu memegang bahu jaka, akan tetapi bagaimanapun kesalahan kalian adalah kesalahanku juga sebagai guru kalian. Seperti yang dikatakan istriku, aku telah lalai dan kurang awas pada perkembangan kalian. Aku seakan tidak menyadari kalau kalian sudah beranjak dewasa. Sudah saatnya mengenal dunia luar, sudah saatnya mengenal nafsu syahwat pada lawan jenis, maka biarlah ini menjadi peringatan bagi kita semua, biarlah ini menjadi pelajaran bagiku dalam mengawasi kalian. Jadikan ini pelajaran berharga bagimu agar jangan mengulangi kesalahan yang sama. Maka aku tidak berhak untuk menghukummu, aku hanya minta bantuanmu untuk mengobati Dharma Dipa, dan kelak kalian berdua harus saling mengawasi dan menjaga diri. Jaka pun menjurah hormat, baik guru, nasehat guru akan saya ingat dan laksanakan sebaik-baiknya. Di tempat lain, di sebuah goa di tepi danau Kawah Putih puncak Gunung Patuha, seorang gadis belia yang berparas sangat cantik nampak sedang bersemedi dengan sangat husyuk sampai seorang nenek tua bungkuk berwajah menyeramkan menepuk bahunya. Bangunlah muridku, tapa berata tiga hari tiga malammu sudah cukup dan telah diterima oleh eyang di dasar Kawah Putih. Sekarang bangunlah, gadis belia berparas sangat cantik yang tak lain adalah Megasari itu pun membuka matanya. Dia lalu menjurah hormat pada gurunya Nyai Lakbok, si iblis teluh dari Patuha, terima kasih, guru. Si nenek itu tertawa mengkikik menyeramkan, tapi Megasari tampak biasa saja. Hihihi, kau telah berhasil menguasai ilmu teluh ngareh jiwa muridku. Sekarang tinggal satu lagi ujian yang harus kau tempuh. Kau harus meneluh Nyai Demang Jayalodra dan seluruh kademangan jiwa as yang berada di kaki gunung ini dengan teluh ngareh jiwa. Megasari pun mengangguk mantap mendengar perintah dari gurunya tersebut. Baik guru, hamba akan melaksanakannya mulai malam ini juga. Sudah sepuluh hari Nyai Demang Jayalodra istri dari Demang Jayalodra yang memerintah di desa ciwa as itu sakit keras. Tapi sakitnya aneh, kalau malam tiba, tiba-tiba wanita cantik yang masih muda ini menghigau takaruan bagaikan orang yang kesurupan, padahal ia belum tidur. Menjelang tengah malam, wanita ini selalu muntah darah yang disertai ulat-ulat bulu dan kembang tujuh rupa. Dan kalau pagi hari tiba, maka tampak jelaslah kalau di lehernya nampak bekas seperti tusukan-tusukan jarum, padahal saat itu Nyai Demang sedang mengandung bayi tujuh bulan. Anehnya semua kejadian yang menimpa dirinya ini tidak membuat ia keguguran. Satu hal yang sangat aneh setiap kali Nyai Jayalodra kesakitan dan mengigau adalah hawa di kedemangan itu mendadak menjadi sangat panas dan gerah. Padahal desa ciwa as yang terletak di kaki gunung patuha adalah desa yang mempunyai curah hujan yang sangat tinggi. Maka udara di desa ini biasanya terasa dingin apalagi saat malam hari. Dinginnya sampai mencucuk ke tulang sum-sum. Tapi setiap malam udaranya menjadi panas gerah bahkan jauh lebih panas daripada siang hari. Demang Jayalodra yang juga masih muda, yang baru saja menggantikan ayahnya menjadi demang di desa ciwa as sangat sedih melihat kondisi istrinya ini. Berbagai dukun hingga tabib ia panggil untuk mengobati istrinya yang sangat ia cintai itu. Tapi tidak ada yang berhasil mengobatinya. Hingga rasa sedihnya berubah menjadi rasa takut dan panik. Ia mulai menuduh orang-orang yang ia anggap berseberangan dengannya lah yang meneluh istrinya. Dengan tanpa bukti yang jelas ia membantai orang-orang itu. Namun sakitnya Nyai Demang masih saja berlanjut. Ia jadi mulai mencurigai wanita-wanita yang iri pada istrinya. Tanpa prikemanusiaan ia menjebloskan wanita-wanita yang ia tuduh tanpa bukti menaruh dengki pada istrinya. Keadaan desa Ciwa As yang asalnya tenang dan damai itu pun berubah menjadi kacau. Masyarakat desa mulai berontak pada demangnya sebab kelalimannya yang bertindak semena-mena menuduh orang-orang desa meneluh istrinya. Hingga pada suatu sore di hari ke-13, bertepatan dengan malam Jumat Kliwon, Ki Demang sedang menemani istrinya di kamarnya. Dengan wajah lesu ia terus mengusapi kepala istrinya, Kakang Demang, panggil Nyai Demang dengan lemah. Apa, istriku? Sahut Ki Demang, Kakang Demang, maafkanlah aku, gara-gara aku, suasana di desa ini menjadi kacau. Ki Demang membelai wajah lembut istrinya yang tergolek lemah di atas tempat tidurnya itu. Sudahlah istriku, engkau tidak perlu khawatir dengan keadaan di desa ini, kau istirahat saja agar cepat sembuh. Nyai Demang pun mulai menangis, apakah aku masih bisa sembuh? Jangankan agar bisa sembuh, siapa yang meneluh aku saja kita tidak tahu, bagaimana aku bisa sembuh, Kakang? Semua dukun dan tabib yang kita panggil tidak ada yang bisa menyembuhkan aku. Ki Demang menggenggam tangan istrinya dengan penuh rasa ibah, tapi engkau harus yakin bisa sembuh, Nyai? Saat ini kita sedang mengusahakan untuk memanggil seorang ulama dari pesisir utara, aku yakin dengan ilmu islamnya, ia bisa menyembuhkanmu dan membantuku menata desa ini lagi. Jawab suaminya membesarkan hati istrinya, saat itu matahari mulai terbenam, berbarengan dengan terbenamnya matahari, udara mendadak menjadi sangat panas dan gerah, udara berbau bangkai langsung tercium, sontak kedua pasangan suami istri ini menjadi ketakutan. Kakang, hawa panas dan aroma bangkai ini sudah datang, Ki Demang langsung mendekap istrinya, tenanglah Nyai, berdoalah pada Gusti yang maha esah, tapi Nyai Demang malah menggelengkan kepalanya, Kakang, kita telah menerima islam di desa ini dan masuk islam, tapi pernahkah kita salat dan membaca Al-Quran? Bahkan azan berkumandang pun tidak pernah aku dengar, kita malah mencampur adukan islam dengan ajaran-ajaran lama leluhur kita. Ki Demang menatap istrinya dengan wajah keheranan, apa yang dikatakan istrinya memang benar, tapi ia tidak mengerti mengapa istrinya berkata seperti itu, maksudmu apa Nyai? Nyai Demang tersenyum lemas, maksudku, kita sebaiknya menghentikan kebiasaan mencampur adukan paham kepercayaan dan memilih, apa kita ikut islam, kepercayaan baru yang dibawa oleh sunan gunung jati ke desa ini atau mengikuti kepercayaan leluhur kita, Ki Demang menatap mata istrinya dengan tatapan penuh tanda tanya, sebab kalau mengikuti ajaran leluhur kita, menurut hitungan wedalku yang jatuh pada hari Kamis Wage atau malam Jumat Kliwon, aku sangat takut akan meninggal malam ini. Kakang bukankah wedal kita sama-sama jatuh pada hari Kamis Wage atau malam Jumat Kliwon? Tanya istrinya yang nampaknya sudah sangat pasrah. Ki Demang seolah baru teringat akan hal yang sangat penting itu. Astaga, kamu benar Nyai. Ki Demang langsung bangun dan mengambil keris pusakannya. Dia pun memanggil para pengawal Kademangan masuk ke kamarnya. Nyai tidak usah khawatir, aku akan melindungi Nyai apapun yang terjadi. Tegasnya, sambil menyalakan kemenyan dan membakar bunga tujuh rupa, ia memerintahkan pengawalnya untuk menaruh sesajian beserta nasi tumpeng dan satu tusuk bawang merah, bawang putih dan cabai merah di Gapura Desa, di gerbang Kademangan, dan di kamar Ki Demang sendiri. Waktu terus berjalan, hari semakin gelap hingga saat tepat tengah malam, hawa semakin panas, aroma bangkai semakin santar tercium, suasana malam menjadi sangat mengerikan, tidak ada seorang warga pun yang berani keluar rumah, melongok keluar dari jendela pun, mereka tidak berani. Sekonyong-konyong kawanan burung gagak hitam berterbangan di atas langit desa Ciwaas, mereka berkaukan tiada henti, ternak-ternak warga gelisah, bayi-bayi menangis, suara lolongan serigala bersahutan. Yang sangat aneh adalah tiba-tiba datang sekawanan serigala masuk desa itu, mereka seolah berpesta pora di alun-alun desa tepat di seberang Kademangan, tapi yang paling mengerikan adalah sebuah bola api yang terang-benderang bagaikan bintang jatuh melesat dan jatuh pas di atas atap kamar Ki Demang Jaya Lodra. Ki Demang beserta seluruh pengawalnya yang berjaga di kamarnya tiba-tiba diserang rasa kantuk yang teramat sangat, hingga akhirnya mereka semua tertidur. Sebaliknya Nyai Demang yang tadinya tertidur tiba-tiba terbangun. Di atas perutnya, berdiri seekor makhluk mungil sebesar telapak tangan orang dewasa yang wajahnya bertaring dan kepalanya bertanduk, yang sangat mengerikan dan baru pertama kali ia lihat, ia pun menjerit ketakutan dan hendak membangunkan suaminya, namun ia tak kuasa menggerakkan tubuhnya, sekonyong-konyong terdengarlah suara tawa seorang wanita yang sangat menakutkan. Siapa, siapa kau, jeritnya, tiba-tiba wajah makhluk mungil yang menyeramkan itu berubah menjadi wajah seorang gadis belia yang sangat cantik. Nyai Demang terkejut melihat wajah tersebut, sebab ia mengenalinya, wajah itu adalah wajah seorang gadis yang menaiki kereta kuda hitam yang ia lihat sedang mandi di hulu sungai di luar desa Ciwaas beberapa bulan yang lalu. Ia melihatnya saat ia sendiri hendak mandi di hulu sungai itu, ia mengetahui kalau gadis itu bernama Megasari, putri Prabu Kertapati dari Megamendung, yang mana desa Ciwaas ini termasuk ke dalam wilayah negara yang sedang berkembang pesat ini. Ia mengingat kalau beberapa tahun yang lalu saat gadis ini masih kecil dan ia sendiri masih gadis, Megasari sering bolak-balik melewati desanya untuk ke Gunung Patuha, biasanya sekitar 40 hari sekali. Kau, bukankah kau Gusti Putri Megasari? Mengapa Gusti melakukan ini padaku? Tanyanya, Hahaha, benar aku Megasari, putri Prabu Kertapati dari Megamendung, aku memang sengaja memperlihatkan wujudku pada korban yang hendak aku bunuh? Jawab Megasari, mengapa Gusti hendak membunuh hamba? Bukankah hamba telah bersikap cukup sopan setiap saat kita bertemu di hulu sungai desa Ciwaas ini? Dengar wanita desa Dungu, aku tidak memerlukan alasan untuk membunuh siapapun. Aku seorang putri raja yang menguasai bumi yang kau pijak dan udara yang kau hirup. Maka aku berhak untuk membunuh siapa saja yang aku suka? Hahaha, jawab Megasari dengan congkak dan kejamnya. Nyai Demang pun menangis ketakutan. Tidak, jangan bunuh hamba, ampunilah hamba Gusti Putri, pinta Nyai Demang. Megasari tertawa mengejek, baik, kalau begitu bagaimana kalau aku bunuh suamimu? Makhluk mungil itu melompat ke atas kepala Ki Demang yang terlelap. Tidak, jangan, hamba mohon jangan bunuh keluarga kami. Gusti boleh membunuh siapa saja di desa ini, tapi jangan keluarga kami, mohon Nyai Demang. Apa, dasarnya Nyai Demang pengecut, kau tidak berani berkorban sehingga kau tega mengorbankan rakyatmu? Semprot Megasari, hamba mohon Gusti Putri, hamba mohon. Megasari tertawa terbahak-bahak, baiklah, kalau begitu aku tidak akan membunuhmu saja, tapi aku akan mencelakai seluruh desa Ciwaas ini dengan wabah penyakit mematikan. Nyai Demang semakin panik dan ketakutan, tapi apadaya tubuhnya tidak mampu bergerak, dia hanya bisa berteriak-teriak minta tolong tanpa ada yang sanggup menolongnya. Tidak, jangan, tolong Gusti Putri, tolong. Wajah Megasari menghilang, wajah makhluk itu kembali menjadi wajah iblis bertaring dan bertanduk. Makhluk magis kecil itu kembali melompat ke atas perut Nyai Demang yang sedang hamil tujuh bulan. Suara tawa Megasari semakin keras melengking seiring jerit Nyai Demang yang semakin keras menyayat hati, makhluk kecil itu mengangkat kedua tangannya yang ditumbuhi kuku-kuku runcing, lalu beruus. Makhluk itu merobek perut Nyai Demang dan mengeluarkan bakal calon jabang bayi dari dalam perutnya, Nyai Demang pun tewas seketika itu juga. Makhluk magis itu membawa bakal calon jabang bayi menghilang bersamanya. Sementara keadaan di luar semakin berisik oleh binatang-binatang aneh yang tiba-tiba muncul di desa itu, babi-babi hutan, gagak-gagak hitam, kodok-kodok, anjing-anjing hutan, ular-ular berbisa seolah berpesta pora di alun-alun desa Ciwaas yang terletak di depan kademangan. Setelah makhluk magis mungil itu menghilang, Ki Demang dan seluruh pengawalnya terbangun, dia terkejut melihat istrinya yang telah mati dengan perut robek, ia pun menangis histeris sambil memeluk jasad istrinya. Tapi tiba-tiba ia merasakan perutnya sangat mual, ia muntah seketika itu juga, baru saja ia muntah ia merasakan pantatnya sangat panas dan mengeluarkan cairan. Begitupun dengan para pengawal yang ada di sana, mereka semua muntah-muntah dan mencret-mencret saat itu juga. Keesokan paginya, seluruh desa Ciwaas terserang wabah penyakit aneh, kulit mereka terasa sangat gatal hingga mereka menggaruknya sampai berdarah, belum lagi mereka mencret-mencret dan muntah-muntah. Banyak yang meninggal saat itu juga termasuk Ki Demang Jayalodra yang masih muda itu. Beberapa penduduk langsung mencoba mengungsi meninggalkan desa itu, namun begitu sampai di perbatasan desa, mereka langsung jatuh tergeletak mati. Hingga tiga hari kemudian desa Ciwaas hanya merupakan desa mati, di mana-mana mayat-mayat bergeletakan, tidak ada seorang pun yang hidup selamat. Itulah kehebatan ilmu teluh ngare jiwa di atas gunung patuha. Mega Sari beserta Nyai Lakbok memandang ke bawah ke arah desa Ciwaas, Nyai Lakbok tertawa mengkikik menggidikan setelah melihat lewat ilmu melihat jarak jauh, musibah yang sangat mengerikan tersebut sampai seluruh penghuni desa Ciwaas tewas dengan mengenaskan. Bagus muridku, kau telah berhasil menguasai ilmu teluh ngare jiwa dengan sempurna? Mega Sari menjura hormat sambil tersenyum senang, terima kasih guru. Nyai Lakbok menepuk bahu Mega Sari, Sekarang kau boleh pulang ke Raja Mandala, tapi ingatlah, setiap malam tiga bulan purnama kau harus membunuh satu bayi untuk dipersembahkan pada eyang di alam arwah. Kalau kau lalai sekali saja lupa memberikan kurban, maka ilmu teluh ngare jiwa itu akan lenyap dan meminta korban dari keluargamu sendiri, paham? Mega Sari mengangguk, Baik guru, pesan guru akan saya ingat baik-baik. Setelah berpamitan, Mega Sari pun menghampiri emak Inah dan Kisilah yang telah menunggu di kereta hitamnya. Ia pun menaiki kereta hitamnya langsung pulang menuju ke Raja Mandala dengan hati senang. Seketika itu ia teringat pada sosok Jaka, pemuda yang telah mencuri perhatiannya di padepokan sirna raga. Kang Jaka, aku tunggu kau di Raja Mandala, kalau aku bisa membuat hati Ramanda Prabu senang, bukan tidak mungkin cinta kita bisa bersatu dalam suatu ikatan pernikahan, harapnya, di dalam hati. Di suatu tepi pantai Mega Sari berjalan seorang diri, ia tidak mengenakan pakaian tuan putrinya, ia hanya mengenakan kain samping dan kemben batik berwarna coklat, rambutnya tidak disanggul, rambutnya hanya diikat lalu digelung sedikit, penampilannya saat itu nampak seperti hanya seorang gadis desa biasa. Gadis bermata bulat tajam itu terus berjalan menyusuri bibir pantai, hingga ia melihat Jaka Lelana sedang berdiri seorang diri di atas sebongkah batu karang. Alangkah senangnya Mega Sari melihat pemuda berambut gondrong rapi, berkulit putih, yang mengenakan pakaian ringkas biru tua, dengan ikat kepala batik bermotif khas Mega Mendung, bertubuh tinggi kekar itu, sekilas wajahnya sangat mirip dengan Mega Sari. Mega Sari lalu berlari menghampiri Jaka, Kang Jaka. Panggilnya dengan berteriak sambil melambai-lambaikan tangannya. Jaka menoleh lalu melempar senyumnya dan melambaikan tangannya. Kang Jaka aku kangen padamu, teriak Mega Sari sambil terus berlari. Aku juga kangen padamu Mega Sari, balas Jaka yang ikut berlari menghampiri Mega Sari. Akan tetapi saat mereka telah dekat, tiba-tiba ada sepasang tangan kokoh yang menarik Mega Sari. Ternyata Prabu Kertapati menarik Mega Sari yang membuat gadis itu kaget setengah mati. Mega Sari jangan kau dekati pemuda itu, Mega Sari berontak, tidak ramah Prabu. Hamba mencintai pemuda itu, saat itu tiba-tiba dia melihat ibunya menangis seduse dan dihadapannya, anakku jangan. Jangan dekati pemuda itu, ratap Dewi Nawangkasih. Kenapa ibu, kenapa saya tidak boleh mencintai Kang Jaka? Jerit Mega Sari, Dewi Nawangkasih dan Prabu Kertapati tidak menjawabnya. Sang Prabu lalu memanggil prajuritnya, tiba-tiba datanglah empat orang prajurit bertubuh tinggi kekar dengan tampang menyeramkan. Mereka langsung menangkap Jaka. Pemuda berkulit langsat itu tidak melawan, ia hanya pasrah ketika lengan dan kakinya diikat oleh kedua prajurit itu. Sedangkan yang lainnya menodongkan tombak panjangnya, Kang Jaka kenapa kau tidak melawan? Ayo lawan supaya kita bisa hidup bersama, Jaka hanya menggelengkan kepalanya perlahan. Maaf Mega, Mega Sari segera berontak dan berhasil melepaskan diri dari cengkraman ayahnya lalu berlari mengejar Jaka yang digelandang keempat prajurit itu. Kang Jaka, Kang Jaka, jeritnya, ema inah kelabakan juga menenangkan Gusti Putrinya yang sedang mengigau memanggil-manggil Kang Jakanya itu, Gusti Putri. Gusti Putri bangun, ucap perempuan tua itu. Mega Sari pun terbangun dengan tubuh bermandikan peluh, dia lalu mengatur nafasnya yang sesak, tak terasa air matanya pun meleleh dari kedua matanya yang bulat tajam indah itu. Kang Jaka, ratapnya, Gusti Putri kenapa? Apa Gusti Putri bermimpi buruk tentang pemuda yang bernama Jaka itu? Iya, mak, aku bermimpi buruk, buruk sekali, aku bermimpi Rama Prabu tidak merestui hubungan kami dan hendak menghukum mati Kang Jaka, jawab Mega Sari sambil menangis sesegukan. Emak inah pun membelai bahu Mega Sari, apa perasaan Gusti Putri sebegitu mendalamnya kepada pemuda yang tak jelas asal-usulnya itu? Mega Sari mengangguk lemas, emak inah menghela nafasnya. Bukankah emak sudah bilang kalau bibit-bebet bobot calon jodoh kita harus jelas? Apalagi untuk jodoh seorang tuan putri seperti Gusti Putri Mega Sari. Mega Sari menaruh kepalanya di pangkuan emak inah, tapi perasaan ini tak bisa aku bendung apalagi aku hilangkan emak, apalagi wajah kami begitu mirip. Bukankah menurut orang tua kalau seseorang memiliki wajah dan fisik yang mirip dengan kita itulah jodoh kita? Emak inah mengangguk perlahan, itu benar Gusti, tapi bukankah masih ada seorang saudara seperguruan Gusti yang bernama Dharma Dipa itu? Bukankah dia juga seorang pangeran? Walaupun negerinya telah lama hancur. Mohon maafkan emak, sebaiknya dalam keadaan Gusti yang sekarang, Gusti jangan terlalu berharap, bagaimana kalau Gusti Putri melakukan apa yang disarankan emak kemarin? Gusti kan sudah berhasil menguasai ilmu ngare jiwa seperti yang diinginkan Gusti Prabu, sekarang saatnya Gusti membuat Gusti Prabu senang dengan melaksanakan tugas-tugas Gusti Putri sebaik-baiknya. Mega Sari menghapus air matanya, Kakang Dharma Dipa memang lebih memiliki peluang, aku juga suka padanya, tapi, oh kenapa aku bisa menyukai dua laki-laki sekaligus dan menginginkan mereka berdua menjadi pendampingku? Ya, walaupun sejujurnya aku lebih menyukaikan jaka yang berwajah mirip denganku dan perangainya lembut, Mega Sari lalu bangun dan menatap jauh keluar jendela. Emak benar, sebaiknya sekarang aku berusaha dulu untuk menyenangkan hati Ramanda Prabu. Emak Inah mengangguk sambil tersenyum, kereta hitam yang membawa mereka pun terus meluncur menembus kegelapan malam. Pada suatu pagi, jaka melihat Kiai Pamenang yang terus mengobati luka Dharma Dipa. Sebenarnya jaka merasa sangat penasaran dengan apa yang terjadi ketika melihat gurunya datang dengan menggotong tubuh Dharma Dipa yang terluka parah. Tapi ia tidak berani menanyakannya, kini ia mencoba memberanikan diri untuk menanyakannya, apakah lukanya parah sekali guru? Kiai Pamenang menghela nafas berat, iya, lukanya jauh lebih parah dari lukamu jaka. Kiai Pamenang lalu berhenti sejenak menatap luka di dada Dharma Dipa, jaka tak berani membuka mulutnya. Aku terpaksa melakukannya jaka, dia menyerangku dengan aji pukulan sirna raga, dengan kekuatan penuh, dengan nafsu membunuh. Dan semuanya berbalik padanya, Kiai Pamenang kemudian menaruh dedaunan obat setelah mengoles luka bakar di dada Dharma Dipa dengan obat. Tanpa aku sadari, ajian wahyu takwa keluar dari tubuhku, dan membentengi tubuhku, kemudian, ah, bagaimanapun dia muridku, anak angkatku satu-satunya yang kukasihi setelah perkawinanku dengan istriku tidak dikaruniai seorang anak, tapi kelakuannya membuat aku lupa, barangkali aku yang salah, selama ini aku selalu memanjakannya, aku menyayanginya lebih dari yang lain. Itu menyebabkan sifat buruknya sewaktu kecil makin parah, jaka pun terdiam, dia hanya membantu gurunya mengobati Dharma Dipa. Kiai Pamenang lalu menatap jauh keluar jendela, Masih segar dalam ingatanku, ketika aku pertama kali menemukan Dharma Dipa, usianya masih sekitar lima tahun kala itu. Saat itu ia menangis memeluk jenazah ibunya yang telah meninggal, kemudian dengan nekat ia mengambil keris pusaka milik ayahnya yang telah mati terbunuh prajurit gabungan Demak, Banten, dan Cirebon. Matanya tajam menatap penuh dendam pada prajurit-prajurit yang telah membunuh ayah dan ibunya. Matanya, pancaran matanya menyala-nyala bagaikan api yang berkobar-kobar membakar kayu dan daun-daun yang kering, Raja Chakra Bisma dikeningnya bagaikan bercahaya. Saat itulah aku menolongnya, karena kasihan aku membawanya kepada pokan ini, untuk ku jadikan murid dan kuangkat ia menjadi anakku satu-satunya. Aku beri ia ilmu pengetahuan agama Islam dan ilmu kesaktian lainnya, akan tetapi rupanya dendam itu telah terlanjur mengakar mendarah daging di tubuhnya. Meskipun kini ia telah memeluk Islam, namun ia belum bisa melupakan dendamnya pada prajurit-prajurit Demak, Cirebon, dan Banten, membuatnya setengah hati untuk mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam, dendam itu pula lah yang membuatnya labil, serta senantiasa selalu terbelenggu hawa nafsu, sehingga ia selalu melakukan perbuatan yang akan selalu disesalinya kelak. Sebagai orang tua dan gurunya aku selalu menasehatinya agar mengikhlaskan kehilangannya agar dendam yang memenuhi hatinya itu lenyap, tapi entah mengapa ia selalu tidak mengindahkannya, dan memilih untuk menderita, sebab hatinya senantiasa selalu berat diliputi bara api dendam dan kebencian. Saat itu tiba-tiba Dharma Dipa menggeliat-geliat, di alam bawah sadarnya ia melihat Mega Sari tersenyum sambil memainkan rambutnya yang indah di atas sebuah gunung, ia lalu memanggil-manggil Dharma Dipa. Kakang Dharma Dipa, Kakang Dharma Dipa ayo kemarilah, Dharma Dipa pun segera berlari ke puncak gunung itu. Mega tunggu aku, sahabat pustaka dongeng Nusantara demikian tadi, cerita babat agung Ksatria Pasundan, karya Faris Pradipta, bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.